Sule mau temui Natalie Holzer lagi, kondisi baby Azam yang mengkhawatirkan kini jadi sorotan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sule mau temui Natalie Holzer lagi, kondisi baby Azam yang mengkhawatirkan kini jadi sorotan. Perseteruan Sule dengan Natalie Holzer kini memasuki babak baru setelah terjadinya gugatan cerai. Kini Sule akhirnya mau mengunjungi Natalie lantaran anak dari hasil pernikahan mereka sakit. Semenjak gugat cerai Sule, Natalie Holzer diketahui sudah meninggalkan rumah dengan membawa baby Azam. Bak mantap bercerai dengan pelawak terkenal tersebut, Natalie Holzer tegas memfokuskan masa depannya untuk merawat baby Azam. Namun kini baby Azam dikabarkan jatuh sakit. Video Sule datangi rumah Natalie Holzer untuk menjenguk baby Azam pun viral di media sosial. Beredar di media sosial, video Sule datang ke rumah Natalie Holzer demi baby Azam. Narasi dalam video tersebut mengatakan Sule datang demi mengobati kerinduannya pada baby Azam. Diketahui Sule sudah lama tak bertemu dengan baby Azam sejak digugat cerai oleh Natalie Holzer. Melansir dari IG at rumpi gosip via sripoku.com Tampak video Sule tengah menggendong Azam di ruang beranda. Sule mendekatkan wajahnya lalu langsung memeluk dan menciumi baby Azam yang berada di tengah gendongan. Sule pun tengah menenangkan baby Azam dengan sambil menggendong anaknya. Terlihat Azam dapat tertawa lepas dengan saat berada di gendongan Sule. Namun kebenaran video tersebut belum bisa dipastikan. Ada yang mengatakan bahwa video tersebut adalah rekaman lawas. Di sisi lain, Natalie Holzer sempat mengunggah video yang memperlihatkan baby Azam berbaring di kasur. Bayi yang belum genap satu tahun ini terlihat merindukan ayahnya. Ia seolah memanggil bapak panggilan untuk Sule. Bapak, bapak, mama, kata Azam. Muncul dugaan video itu diunggah sebab baby Azam sakit karena rindu kepada ayahnya. Kondisi baby Azam yang tengah sakit tersirah dari postingan story IG Natalie Holzer. Get well soon sayang tulis Natalie. Seraya menambahkan emotikon meneteskan air mata dalam unggahan tersebut. Natalie Holzer izinkan Sule temui baby Azam. Sebelumnya heboh kabar Natalie Holzer gugat cerai Sule, Natalie Holzer pun membenarkannya. Semenjak itu, Natalie Holzer sering warawiri di podcast untuk menceritakan alasannya menggugat cerai. Sudah pisah rumah dengan Sule, Natalie Holzer pun berjuang untuk memenuhi kebutuhan baby Azam. Ia pun menegaskan tak akan melarang Sule menemui baby Azam. Aku tidak akan membatasi anak untuk ketemu. Mau komunikasi? Silahkan. Mau ketemu? Silahkan. Mau main? Silahkan datang ke rumah. Ujar Natalie Holzer. Dirinya tak ingin ego membuat anaknya tak bisa bertemu dengan sang ayah. Kini sibuk, Natalie Holzer tampaknya juga sering bekerja dengan ditemani baby Azam. Kerja buat susu Azam ujar Natalie Holzer. Natalie Holzer pun mengungkapkan jika Azam menemani kerja dan menunggu di dalam mobil. Azam ada di mobil lanjutnya. Terkait perceraiannya, Natalie Holzer pun kerap memberikan pesan pada baby Azam. Dalam Instagram pribadinya terlihat baby Azam sedang tidur di atas kasur sembari mengucapkan beberapa kata yang membuat Natalie Holzer tak mengerti. Tak berapa lama seseorang yang berada di samping Natalie Holzer pun memainkan mulut Azam. Tampak Natalie Holzer begitu gemas dengan tingkah putra sulungnya itu. Ia pun segera membuat video momen Azam yang lucu ketika bermain bersamarkan di sampingnya. Saat Azam sedang bermain, Natalie Holzer pun memberikan pesan pada sang putra. Agar nanti jika sudah dewasa, setia pada wanita. Anak ganteng, anak pinter, harus setia ya nanti ya sama cewek kalau udah gede ya. Ujar Natalie Holzer. Kemudian Natalie... Mendoakan anaknya tersebut agar menjadi seseorang yang berbakti pada orang tua. Amin. Menjadi anak soleh, anak berbakti sama kedua orang tua. Lanjutnya. Obrolan Natalie Holzer dengan baby Azam ini lantas menuai banyak komentar. Ada yang memberikan semangat untuk Natalie Holzer. Dan di samping itu ada juga yang berpendapat. Bahwa Natalie Holzer sedang menyendir sulek. Tak kuasa ditinggal Natalie Holzer, Ferdi berhadap ibu sambungnya kembali, mau sama bunda. Belum genap dua tahun membina biduk rumah tangga, pernikahan komedian Sule dan Natalie Holzer. Harus terhenti di perjeraian. Adanya ketidakcocokan hingga konflik internal membuat Natalie Holzer mau tak mau harus mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Bagaimana tidak keputusan ini tentu sulit diambil Natalie Holzer. Terlebih ibu satu anak itu sudah sangat dekat dengan anak-anak Sule, terutama si bungsu Ferdi. Tak pelak perjeraian ini tentu akan sangat menyayat hati anak bungsu Sule. Mengenang kedekatannya dengan Ferdi, belum lama ini Natalie Holzer membagikan bagaimana Ferdi memperlakukannya sebagai ibu sambung. Meski hanya sebatas ibu sambung, Ferdi tampak tulus menyayangi Natalie. Seperti menyayangi ibu kandungnya sendiri. Dia manja banget sama aku apa-apa mau sama bunda, kata Natalie Holzer. Kepada si bungsu Ferdi, Natalie Holzer pun menyampaikan sebuah pesan berpisahan yang sukses membuat ibu satu anak itu menangis. Untuk Ferdi, bunda sayang sama Ferdi. Kangen sekolah yang rajin, pokoknya untuk Ferdi, kata Natalie Holzer. Natalie Holzer juga mengingatkan agar si bungsu Ferdi tak terlalu sering main game hingga lupa untuk makan. Makan yang banyak jangan sampai lupa makan. Jangan main game terus, ucap Natalie Holzer. Mengetahui Natalie Holzer akan meninggalkan sang ayah juga dirinya, Ferdi pun kedapatan merengek. Hal tersebut juga sudah sempat terjadi kalau Natalie Holzer memutuskan untuk minggat. Bunda, kangen, mau peluk bunda yang lama, mau cium bunda yang lama, kata Ferdi, anak bung susule seperti dikutip dari kanal Youtube Natalie Holzer. Dalam momen tersebut, Ferdi pun memohon bisa tidur dengan ibu sambungnya lagi. Kangen mau bobok sama bunda lagi, mau sama bunda, kata anak sambung Natalie Holzer. Terima kasih. Terima kasih.